Oke bro, jadi gini nih, kalau lo lihat dari gambar ini, kelihatan kan ya peta ASEAN dengan warna-warna ngejreng yang nunjukin tingkat emisi karbon di masing-masing negara. Gambar ini nunjukin data tahun 2021, di mana kita bisa ngeliat seberapa besar kontribusi tiap negara di ASEAN dalam hal buang-buang karbon ke atmosfer, cuy. Yang paling nyolok di sini sih jelas Indonesia sama Vietnam. Indonesia dengan ukuran negaranya yang gede banget, emisinya juga nggak kalah gede, nyampe 620 juta metrik ton. Gila nggak tuh? Ini kayak ngasih tau kita kalau negara kita masih banyak ngandelin energi dari bahan bakar fosil, kayak batu bara buat listrik dan industri, yang bikin polusi makin parah. Terus, kalau lihat negara-negara lain kayak Malaysia, Thailand, sama Filipina, mereka juga lumayan tinggi emisinya, tapi masih di bawah Indonesia. Padahal, negara-negara ini nggak seluas Indonesia. Jadi ini nunjukin kalau emisi karbon tuh nggak cuma masalah seberapa gede luas wilayah lo, tapi juga seberapa banyak lo bakar bahan bakar fosil. Nah, kalau ngeliat yang lebih kecil lagi, ada Singapura sama Brunei. Mereka kecil-kecil cabai rawit, tapi tetap aja nyumbang emisi, walaupun nggak sebanyak tetangga-tetangganya. Singapura sih udah mulai ke arah teknologi hijau, tapi tetap aja masih ada emisi yang nggak bisa dihindarin. Overall, dari peta ini, kita bisa lihat kalau ASEAN masih punya PR besar buat ngurangin emisi karbon, bro. Apalagi kalau mau ngejar target iklim global buat ngurangin pemanasan global, semua negara harus kerja bareng-bareng. Nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi ya, buat kita di Indonesia, perlu lebih banyak inovasi dan kebijakan yang bener-bener pro lingkungan, bukan cuma wacana doang. Gimana menurut lo? Ada ide buat ngurangin emisi karbon di sekitar lo? Oke, lanjut lagi ya, bro. Jadi, kalau kita lihat lebih dalam lagi dari peta ini, ada beberapa hal menarik yang bisa kita bahas. Pertama, posisi negara-negara ASEAN ini emang cukup unik. Di satu sisi, mereka adalah negara berkembang yang masih banyak ngandelin industri berat dan energi dari bahan bakar fosil buat ngejar pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, mereka juga rentan banget sama dampak perubahan iklim, kayak banjir naiknya permukaan laut, sampai bencana alam yang makin sering terjadi. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan emisi karbon terbesar di ASEAN, sebenarnya punya tantangan gede buat ngeimbangin antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Gak bisa dipungkiri, negara kita masih banyak bergantung sama batu bara buat energi, dan itu bikin kita jadi salah satu kontributor terbesar emisi karbon di kawasan. Tapi di sisi lain, Indonesia juga punya potensi gede banget buat ngembangin energi terbarukan, kayak tenaga surya, angin, sama geotermal. Cuma masalahnya, kita butuh investasi yang serius dan kemauan politik yang kuat buat ngelaksanainya. Kalau kita bandingin sama negara tetangga kayak Malaysia atau Thailand, mereka juga punya tantangan yang mirip. Tapi belakangan ini kita bisa lihat kalau mereka mulai gerak ke arah yang lebih hijau. Malaysia misalnya, udah mulai banyak investasi di bidang teknologi hijau dan energi terbarukan, meskipun masih ada ketergantungan sama energi fosil. Thailand juga gak ketinggalan, mereka udah mulai ngembangin kebijakan buat ngurangin emisi karbon, terutama di sektor transportasi dan industri. Tapi, balik lagi ke Indonesia, kita punya sumber daya alam yang melimpah banget. Tinggal gimana kita bisa manfaatin itu dengan cara yang lebih berkelanjutan. Misalnya, pengembangan energi dari biomasa atau tenaga air di wilayah-wilayah tertentu yang punya potensi. Selain itu, kita juga bisa mulai fokus buat ningkatin efisiensi energi, ngurangin deforestasi, dan tentunya edukasi masyarakat buat lebih peduli sama isu lingkungan. Sekarang, kalau lo lihat dari sisi yang lebih luas, peta ini sebenarnya juga ngasih kita gambaran betapa pentingnya kerjasama regional di ASEAN buat ngurangin emisi karbon. Karena, masalah perubahan iklim ini gak kenal batas negara. Jadi, semua negara di ASEAN harus bisa duduk bareng dan bikin kebijakan yang sinkron buat capai target pengurangan emisi. Kalau masing-masing jalan sendiri-sendiri, bakal susah buat bener-bener ngurangin dampak lingkungan yang sekarang udah makin kerasa. Jadi, intinya dari gambar ini, kita bisa lihat kalau ASEAN masih punya jalan panjang buat jadi kawasan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Tapi, dengan kerjasama yang kuat dan kemauan buat berubah, gue yakin kita bisa ngatasiin tantangan ini. Oke, kita lanjut lagi ya, bro. Jadi, setelah ngebahas soal tantangan dan potensi di ASEAN buat ngurangin emisi karbon, ada satu lagi yang gak kalah penting. Yaitu peran masyarakat dan sektor swasta. Pemerintah emang punya tanggung jawab besar buat nentuin kebijakan dan ngarahin negara ke arah yang lebih hijau. Tapi, kalau gak ada partisipasi dari masyarakat dan sektor swasta, usaha itu bakal setengah-setengah. Kalau kita lihat sekarang, mulai banyak gerakan-gerakan komunitas yang peduli sama lingkungan. Dari hal-hal kecil kayak kampanye buat ngurangin plastik sekali pakai, sampai gerakan menanam pohon di wilayah perkotaan. Ini sebenarnya langkah kecil, tapi dampaknya bisa gede banget kalau dilakukan secara konsisten dan massal. Misalnya di Jakarta aja, kalau tiap orang mulai dari diri sendiri buat hemat listrik, ngurangin penggunaan kendaraan pribadi, dan lebih milih transportasi umum atau sepeda, itu udah bisa ngurangin emisi karbon secara signifikan. Terus, dari sisi sektor swasta, perusahaan-perusahaan gede juga mulai ngeh kalau isu lingkungan ini gak bisa diabaikan lagi. Banyak dari mereka yang udah mulai shifting ke bisnis yang lebih ramah lingkungan. Ada yang mulai pakai energi terbarukan buat operasionalnya, ada juga yang mulai berinvestasi di teknologi yang lebih bersih. Selain itu, makin banyak juga startup yang fokus di bidang teknologi hijau, dari energi terbarukan, pengelolaan sampah, sampai produk-produk yang lebih sustainable. Ini nunjukin kalau sebenarnya ada kesadaran yang mulai tumbuh di kalangan pebisnis buat ikut andil dalam ngurangin emisi karbon. Tapi ya bro, gak bisa dipungkiri juga kalau masih banyak tantangan buat ngebikin perubahan ini lebih signifikan. Salah satunya adalah edukasi. Gak semua orang sadar betapa pentingnya isu ini, dan seringkali yang bikin males adalah anggapan kalau perubahan kecil dari diri sendiri gak bakal berdampak apa-apa. Padahal, kalau tiap orang mikir kayak gitu, yang bakal ada perubahan kan? Makanya, penting banget buat terus ngedorong edukasi soal lingkungan, terutama ke generasi muda. Mereka ini yang nantinya bakal jadi pengambil keputusan di masa depan. Kalau dari sekarang udah ditanemin kesadaran soal pentingnya ngelindungin lingkungan, gue yakin di masa depan bakal ada banyak inovasi dan kebijakan yang lebih pro lingkungan. Selain itu, pemerintah juga harus bisa ngebikin kebijakan yang gak cuma nge-push perusahaan atau masyarakat buat berubah, tapi juga ngasih insentif buat mereka yang udah mau berusaha. Misalnya, pajak lebih rendah buat perusahaan yang pake energi terbarukan, atau subsidi buat masyarakat yang mau pasang panel surya di rumahnya. Dengan insentif kayak gini, orang bakal lebih termotivasi buat ikut ambil bagian dalam usaha ngurangin emisi karbon. Jadi, dari semua yang kita bahas ini, jelas banget kalau isu emisi karbon di ASEAN, terutama di Indonesia, adalah masalah yang kompleks dan butuh usaha dari berbagai pihak buat bisa diatasi. Tapi, gue optimis kalau kita semua, mulai dari pemerintah, sektor swasta, sampai masyarakat, mau berkolaborasi dan berkomitmen, kita bisa ngejalanin perubahan ini. Oke, kita lanjut lagi ya bro. Setelah kita bahas pentingnya peran masyarakat dan sektor swasta, ada satu lagi yang gak kalah penting buat diomongin, yaitu teknologi dan inovasi. Teknologi bisa jadi kunci buat nge-address masalah emisi karbon ini dengan lebih efektif dan efisien. Banyak negara maju yang udah mulai investasi besar-besaran di teknologi hijau, dan menurut gue, negara-negara ASEAN juga perlu lebih serius ngikutin jejak ini. Pertama-tama, kita ngomongin soal energi terbarukan. Kayak yang tadi gue sempat singgung, ASEAN, terutama Indonesia, punya potensi gede banget buat ngembangin energi dari sumber-sumber yang lebih bersih, kayak tenaga surya, angin, dan air. Di Indonesia misalnya, banyak banget wilayah yang bisa dimanfaatin buat pembangkit listrik tenaga surya, khususnya di daerah-daerah yang punya intensitas sinar matahari tinggi sepanjang tahun. Begitu juga dengan tenaga angin, yang bisa dimaksimalkan di wilayah pesisir atau daerah pegunungan. Tapi masalahnya, teknologi buat ngembangin energi terbarukan ini kadang masih dianggap mahal dan kurang accessible, terutama buat negara berkembang. Ini yang jadi PR besar buat pemerintah dan sektor swasta. Gimana caranya biar teknologi ini bisa lebih terjangkau dan bisa diadopsi secara luas? Salah satu caranya mungkin lewat kerjasama internasional atau kemitraan dengan negara-negara yang udah lebih dulu sukses dalam pengembangan energi terbarukan. Lewat transfer teknologi dan sharing pengetahuan, negara-negara ASEAN bisa lebih cepat ngejar ketertinggalan. Selain energi terbarukan, teknologi juga bisa main peran besar dalam bidang efisiensi energi. Banyak banget teknologi yang bisa diterapin di industri, transportasi, bahkan di rumah tangga sih, buat ngurangin konsumsi energi tanpa harus ngorbanin kenyamanan atau produktivitas. Misalnya, penggunaan teknologi smart grid yang bisa ngeoptimalkan distribusi listrik atau teknologi bangunan hijau yang bisa ngurangin penggunaan energi buat pendingin ruangan dan pencahayaan. Ngomongin transportasi, ini juga salah satu sektor yang kontribusinya gede banget dalam emisi karbon di ASEAN. Di kota-kota besar kayak Jakarta, kemacetan parah bukan cuma bikin stres, tapi juga ngeluarin banyak banget emisi gas buang. Salah satu solusi yang udah mulai diadopsi di berbagai negara adalah transisi ke kendaraan listrik. Kendaraan listrik ini jelas lebih ramah lingkungan dibanding kendaraan berbahan bakar fosil. Dan kalau infrastrukturnya udah siap, kendaraan listrik bisa jadi alternatif yang lebih baik buat ngurangin emisi karbon. Tapi lagi-lagi, kendala utamanya adalah harga dan infrastruktur. Saat ini, harga kendaraan listrik masih relatif mahal dan stasiun pengisian listrik belum tersebar luas. Tapi kalau pemerintah serius, harusnya bisa ada kebijakan yang ngasih insentif buat masyarakat yang mau beralih ke kendaraan listrik kayak potongan pajak atau subsidi. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga harus dikebut biar orang nggak ragu buat pindah ke kendaraan listrik. Dan satu lagi yang nggak boleh ketinggalan adalah inovasi dalam pengelolaan sampah. Di banyak negara ASEAN, termasuk Indonesia, masalah sampah masih jadi PR besar. Sampah yang nggak dikelola dengan baik bisa ngehasilin gas rumah kaca kayak metana yang dampaknya lebih parah daripada karbon dioksida. Makanya, inovasi dalam pengelolaan sampah kayak daur ulang, pengelolaan sampah jadi energi, atau teknologi biokonversi sampah organik harus lebih digencarin. Selain ngurangin emisi, pengelolaan baik juga bisa ngehasilin manfaat ekonomi tambahan. Intinya, teknologi dan inovasi bisa jadi game changer buat ngurangin emisi karbon di ASEAN. Tapi, teknologi ini nggak akan efektif kalau nggak didukung sama kebijakan yang tepat dan kesadaran masyarakat. Makanya, penting banget buat semua pihak buat kerja barang. Mulai dari pemerintah yang nentuin arah kebijakan, sektor swasta yang nyediain inovasi, sampai masyarakat yang jadi user dari teknologi itu sendiri. Jadi, kesimpulannya, perubahan itu emang butuh waktu, hei. Tapi kalau kita semua konsisten dan terus mau belajar, gue yakin kita bisa bikin ASEAN, terutama Indonesia, jadi kawasan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Gimana menurut lo, bro? Ada ide atau topik lain yang mau dibahas? Terima kasih.